Dan sebenernya kan kalau kayak gitu kata orang-orang kan apalagi gue backgroundnya kan dari sains Matematics dan sains itu kan something yang kalau lu gak bisa proof gak ada Gue dari dulu dididiknya kayak gitu Gue ngerasa gue tuh kayak lagi ada di pasar gitu Sampai lama-lama karena itu rutin gue akhirnya terbiasa Jadi ketika itu terjadi waktu gue kebangun pipi gue beneran sakit Ini percaya gak percaya tapi pipi gue beneran sakit Ada Kuntilanak Merah, ada Pocong, gitu-gitu kan Pas gue samperin dia tuh geraknya gak saya orang jadi kayak gitu loh Oh cepet Jangan-jangan ada kali ya Kuntilanak Biru ya Terus gue coba browsing kan dan ternyata ada gitu Dan sekarang kita ketemuan sama Immanuel atau gue panggilnya El ya Apa kabar? Boleh-boleh Baik Baik ya Asyik Waduh Abis nyetir nih dari Jakarta gue Dari Jakarta langsung ya Dari Jakarta ke Bandung langsung ingin berbagi pengalaman seremnya di Testi Misteri Tapi sebenarnya sebelum kita keceritaan dulu lo kesibukannya apa kerjanya atau kriah atau gimana? Kerjaan utama gue ngajar sih Oh ngajar? Oh iya, ngajar matematika Serius? Guru berarti ya? Enggak guru sih, lebih ke Jadi gue bikin kayak bimbel gitu Tapi buat orang-orang yang dari S1 mau S2 Oke Sama S2 mau S3 Oh, jadi lebih khusus Pasca Sarjana Matematikanya gimana tuh pasca Sarjana? Kayak saya waktu SMA aja kayak udah ribet ini pasca Sarjana gitu Ini nih kayak TPA, lu familiar gak sama Sino Test? Nah itu kuantitatif, lebih ke problem kuantitatif sehari-hari sebenarnya Oh iya, itu juga masih gak ngerti gue Oke, oke Berarti sehari-hari lu oke ngajar private lah gitu ya Untuk temen-temennya Nah Ada pengalaman serem apa nih? Ketika mengajarkah? Atau ternyata Lo sendiri sensitif dengan hal seperti itu? Oke, kalau sensitif sih Menurut gue, gue gak segitunya sensitif Gak segitunya Tapi kalau pengalaman Gue punya banyak banget pengalaman yang menurut gue cukup aneh Oke, gimana tuh? Itu terjadinya dari kuliah sampai sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai sekarang masih ada Cuma mungkin positioning gue, gue bukan sebagai orang yang takut Kayak gitu tuh gue bukan takut Tapi gue lebih kayak Lebih kayak penasaran aja gitu sama Ini dunia mereka tuh kayak gimana sih gitu Apa kepentingan yang lu lakukan di dunia ini juga gitu Kalau emang lu ada gitu Jadi gue lebih ke jatohnya, lebih ke penasaran dan memaklumi aja gitu Jadi kalau ada hal-hal aneh yang terjadi tuh gue lebih santai aja sih Dan sebenernya kan kalau kayak gitu kata orang-orang kan Apalagi gue background-nya kan dari sains Matematics dan sains itu kan Something yang kalau lu gak bisa prove, gak ada Gue dari dulu dididiknya kayak gitu Sebenernya gak juga sih Matematika tuh masih ada imajinasinya dikit Tapi kalau sains tuh kan pasti ngeliat Sesuatu yang gak bisa lu buktikan Yang gak bisa lu buktikan pakai empirisme Yang gak bisa lu amati Ya intinya gak bisa lu amati lah Ya itu berarti sesuatu yang bias mungkin Kayak banyak orang yang bilang kalau lu liat penampakan itu adalah pengaruh psikologis lu aja Mungkin ya atau enggak, gak tau Baik lagi kalau dibahas ke keilmuan sebenernya kita juga gak tau kan Kayak sorry, gue kalau ngomong kadang suka kemana Gak apa-apa, ini menarik banget Karena ada tipikal-tipikal orang yang seperti lu juga ada Ada yang percaya-percaya aja, ada yang logis gitu Nah sedangkan lu berarti ada di posisi yang agak sains juga Tapi penasaran juga Benar, jadi kalau terjadi gue mengakui itu aneh Tapi apakah ini miskis atau enggak Mungkin iya mungkin enggak Gue lebih ke yaudah mungkin iya kali Atau kalau ada orang gak percaya juga yaudah Misalnya contohnya apa Oke kalau di kuliah itu mostly tuh gue ngerasainnya di mimpi sih Mostly pengalaman gue tuh di mimpi Yang gue paling inget ketika kuliah itu jadi gue tinggal di sebuah kontrakan Nah gue pernah, jadi ada satu periode gue tuh ketindihan dan itu lumayan rutin Kayak bisa mungkin seminggu dua kali Terus minggu depan juga kayak gitu Sampai suatu saat gue mulai memahami polanya bahwa ketika gue ketindihan Gue merasa ketika gue tuh ada di suatu tempat yang rame banget Jadi kayak kalau yang lumrah tuh kayaknya kalau pendaki gunung Pasti mostly pendaki gunung pernah ngerasain tengah malam dia ngerasa Orang-orang tuh pada nyanyi, pada ngobrol Pas dia buka mau pipis ternyata kok sepi gitu Mirip kayak gitu, jadi gue tidur, gue ngerasa gue tuh kayak lagi ada di pasar gitu Tapi posisinya gue tidur Jadi gue tidur di bawah, di lantai Tapi kayak di sekeliling gue tuh ada kaki-kaki aja gitu Berjalan, berseluruhan, rame banget parah gitu Sampai lama-lama karena itu rutin, gue akhirnya terbiasa Jadi ketika itu terjadi, yaudah gue santai aja gitu Sampai suatu saat gue inget banget Gue ketindihan Terus gue merasa kayak baju gue tuh ditarik Sama sesuatu yang gue gak bisa lihat Tapi gue ngerasa gue ditarik sampai yang tadinya gue tidur, sampai gue duduk Berdiri gini ya Sampai setengah duduk berarti kan Dari tidur terus ditarik gini sampai gue setengah duduk Jadi posisinya tegak lurus gitu Terus gue digampar-gamparin Kayak yang kerasa hanya tangan doang Kerasa tangan doang, gue gak bisa lihat tuh Jadi intinya gue cuma ngeliat kayak banyak kaki, rame Terus ada orang tiba-tiba ngegampar-gamparin gue Gampar-gampar, dan gue merasa sakit Waktu itu Sampai gue kayak Wah gak bisa nih, gue harus paksa gue bangun nih Akhirnya gue paksa gue bangun Oh enggak, sorry Gue memaksakan diri untuk bangun Gue akhirnya gak bisa, sampai akhirnya dia stop Terus gue dibalikin, tidur Baru gue bisa maksa untuk Enggak kayak gitu Enggak ketindihan Akhirnya gue kebangun Waktu gue kebangun Pipi gue beneran sakit Pipi lo beneran Ini percaya gak percaya ya Tapi pipi gue beneran sakit Oke Ini gak ada robek atau apa Tapi di baju Cuma pipi lo kerana sakit Gue waktu itu Lah anjir ini beneran Apa gimana sih Tapi kok pipi gue sakit gitu Sampai akhirnya gue Coba tidur lagi Karena gue terbiasa tidur kan lampu mati semua Gue tidur lagi Gue ketindihan lagi Tapi gak sampai ditarik Gak terjadi hal yang sama Tapi gue ketindihan gak ditampar Jadi gue tetap sama Ada orang lalu-lalang segala macam Gue paksain bangun lagi Pokoknya gue inget banget Itu tiga kali kejadiannya Gue tidur lagi Ketindihan lagi Gue paksain bangun lagi Sampai akhirnya Gue nyanyain lampu Terus gue udah mulai Wah ini udah gak nyaman Terus gue putar lagu rohani Baru Baru udah Selesai Oke Tapi lu gak ngeliat satu wajah Di sana Enggak sama sekali Nah menariknya Di kontrakan itu Pernah ada satu waktu Jadi gue tuh di kamar Jadi kayak ada tiga kamar gitu Kamar satu Kamar dua Kamar tiga Gue di kamar ketiga Suatu waktu tuh ada Di kamar kedua Itu tuh kayak kosong Gak ada penghuninya Tapi gue kalo tengah malam Gue ngerjain tugas Sampai jam satu Itu kadang suka ada Huni ngetok Which is itu kayaknya Mostly orang juga ngerasain kayak gitu ya Ngetok ke kamar Ke dinding Oh dari dalam Dari dalam kamar nomor dua Dari dalam kamar nomor dua Ke dinding lo Ke dinding gue Tapi karena gue orangnya Tidak peduli Jadi gue kayak Eh udah Oke Nah terjadi suatu saat Itu kan ke gue pagi-pagi Suatu saat kejadiannya ke Yang nomor satu Kan ini yang kosong dua kan Gue kan di tiga nih Kejadiannya ke nomor satu nih Nah kejadian ke nomor satu itu adalah Jadi Ini siang-siang Siang bolong Siang bolong Siang bolong Dia ngerasa Jadi intinya kita tuh punya grup lah Yang di kontrakan ini tuh Terus tiba-tiba dia nanya Eh kamar nomor dua tuh Udah ada yang ngisi ya Gitu nanyanya Terus gue bilang sama teman-teman kita Enggak belum ada Sampai gue cabut tadi Karena dia kayak baru pulang dari mana Terus gue bilang Sampai gue cabut sih Enggak belum ada yang Yang nisi gitu Itu masih kosong aja Terus dia bilang Kok kayak ada yang ngetok-ngetok ya Di dinding ini gitu Terus Ini orang iseng nih Sama dia dibales Duk-duk lagi Diketok juga tuh Dari sebelah Begitu dia tau gak ada orang Sama dia di isengin Tok-tok-tok Nah tapi gue pernah denger cerita teman gue Yang kayak gitu juga Jadi ada yang ngetok dinding Terus dibales sama orangnya Terus katanya sih Ya percaya gak percaya lagi Setannya tuh ngikutin dia Jadi itu kejadiannya di Bandung Setannya ngikutin sampe Depok Serius Terus gue share Gue pernah denger nih Cerita dari teman gue Dia kayak gitu di Bandung Dibales Katanya setannya ngikutnya sampe di Depok nih Gue kasih tau Terus dia panik Dia panik Terus dia Aduh sorry deh Gue gak tau gitu Panik dia Terus abis itu Gue tanya Ini masih diketok gak? Gue cerita yang tadi Gue biasa kok jam 1 Dan gue cuekin Oke Abis itu gak ada lagi Terus sama dia Yaudah gue cuekin aja kali ya Udah gak berapa lama Tiba-tiba dia ngabarin Kalau dia ke toilet Nah tadinya kan Ketokannya terjadi di ruang depan Pas dia ke toilet Ya di Diketok lagi di toilet Dinding toilet Abis itu gue udah gak tau Mungkin dia sholat atau apa Iya Tapi si sosok di kontrakan ini tuh Tidak terlihat ya Maksudnya ada yang sampai Ada yang sampai ngeliat Sosoknya dia apa Yang ngejailin itu Kayak misalnya Enggak Kan ada yang diketok tadi Terus lu bikin erup-erup Atau apa segala macem Tindihan gitu Mungkin ada yang sampai ngeliat Oh ini gue pernah liat Cewek Oh berarti mungkin si cewek ini nih Yang ngegangguin Atau gimana Iya sejauh ini sih Gak ada Gak ada Tapi kalau di kampus gue Nah itu juga kejadiannya Lewat mimpi tuh Jadi di kampus gue tuh kan Banyak legend-legend gitu Ada kuntul anak merah Iya Yang biasa gitu ya Ada pocong Gitu-gitu kan Nah gue Satu saat pernah Ini mimpi juga nih Jadi mostly Makanya gue somehow juga ya Gak tau lah Jadi gue Mimpi Gue Sama temen gue berdua Bangun Terus gue muter kampus gue Dan gue ngeliat semua Makhluk Makhluk yang ada di kampus gue Dan itu gue inget banget Dan ada beberapa yang Emang sering jadi Kayak urban legend kampus gitu Dan beneran ada gitu Dari mimpi gue Nah kalau itu lu liat jelas banget Gue liat jelas banget Sebelumnya lu bahas tentang kampus atau apa Atau tiba-tiba aja mimpi itu muncul? Tiba-tiba Tiba-tiba Oke Gue sebagai anak matematika Gue mempertanyakan kan Sampai ada satu mimpi Ini di rumah gue Nah ini mimpi yang aneh banget Yang Kalau tadi tuh gue mungkin Masih bisa mikir Kalau kayaknya ini gue terpengaruh Dengan obrolan Mungkin Karena beberapa Beberapa hal sama kan Nah ada satu mimpi gini Jadi Di rumah gue ini juga Lumayan angker Karena rumah gue Yang gue Jadi gue ngontrak di sebuah rumah Yang rumah ini tuh udah lama banget Gak ditinggalin Pas gue nyampe Emang vibesnya Vibes Horror banget Horror banget ya Wah mantep nih horror Terus Suatu saat gue mimpi Ini yang paling baru Jadi gue Gue mimpi gue ngeliat Ada cewek Pake baju warna biru Oke Ini gue tidak dipengaruhi apa-apa Maksudnya gue lagi gak Deket sama cewek Yang suka warna biru Gak juga Intinya cewek Pake baju biru Tapi gue somehow Gak bisa liat mukanya Di ruang tengah Oke Terus Gue samperin Pas gue samperin Dia tuh geraknya gak kayak orang Jadi kayak Gitu loh Oh cepet Cepet Nah tiba-tiba dia ke ruang Ruangan yang Emang gak dipake Selama ini Ruang kamar pembantu gitu Yang emang selama ini gak dipake Terus dia kesitu Terus gue kayak Gue kejar sampe situ Terus kayak Gue malah minta maaf Kayak Eh sorry ya Sorry gue kejar Yaudah lu kalau mau disini Disini aja Gue bilang kayak gitu Yaudah lu disini disini aja Terus abis itu Gue bangun Nah Menariknya adalah Kan kalau di mimpi sebelumnya Di kampus gue Itu legendanya kan Kuntilanak merah Dan gue ngeliat Emang ada Di mimpi gue Nah disini Kan pake biru ya Terus gue kayak Jangan-jangan ada kali ya Kuntilanak biru ya Terus gue coba browsing kan Dan ternyata ada Gue gak tau sih bener Serius Kuntilanak biru Kalau merah hitam Ikuti Biru ada tapi Lo browsing ada Gue browsing sih ada Nah tapi Nah itu Katanya sih Lebih di atasnya merah lagi Oh my god Tapi yang Yang gue Yang menariknya di gue adalah Gue gak pernah tau Sebelumnya Bahwa ada Kuntilanak biru Kalau merah kan Emang udah Obrolan di kampus Ada banyak merah Yang menarik Ini adalah informasi Yang sama sekali Gue gak pernah tau Oke Tapi ketika itu muncul di mimpi Kan menurut gue Agak aneh ya Secara Science itu Secara logis Secara rasionalitas Gue gak pernah tau Hal ini ada Tiba-tiba muncul Itu kan aneh kan Dan ternyata ada Ketika lo searching ada Wow Gue menarik sih Menarik sekali Cerita-ceritanya Denny Manel Thank you banget ya Udah berbagi pengalaman Sramnya Di Netflix TST Misteri Insamudia Terima kasih juga Yang udah pada nonton Jangan lupa Subscribe Share Like dan Comment Jika kamu suka video ini Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Sampai jumpa